Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei grade 4, apa kabar? Bagaimana PTS kemarin? Apakah mudah? Nah, kali ini kita akan belajar materi baru Apa ya materinya? Yuk kita simak Di pertemuan kali ini kita akan membahas hak dan kewajiban Tapi sebelum kita tahu apa pengertian hak dan kewajiban Juga contoh-contohnya, Miss Akta akan memberikan cerita untuk kalian Simak baik-baik ya Justin adalah putra dari Ibu Melati dan Pak Janaka Kedua orang tua Justin merupakan orang tua yang tegas tapi sangat menyayangi anaknya Sehingga Justin tumbuh menjadi anak yang rajin dan juga baik hati Setiap pagi, Justin harus bangun jam 5 pagi Kemudian selalu tersubuh berjamaah dengan keluarganya Setelah selesai salat berjamaah Justin membantu ibunya untuk menyiapkan sarapan kemudian menyapu halaman Kok laki-laki memasak dan menyapu ya? Karena menurut ibunya, tidak peduli lelaki atau perempuan Setiap anggota keluarga harus bisa pekerjaan rumah Setelah itu, barulah Justin siap-siap untuk pergi ke sekolah Karena Pak Janaka merupakan pekerja kantoran dan Ibu Melati seorang perawat Mereka pulang tidak menentu Oleh karena itu, Justin selalu pulang sekolah dijemput oleh supir Dan di rumah ditemani mbak yang datang setiap siang Di malam hari, meskipun sibuk, Pak Janaka dan Ibu Melati akan bergantian untuk membantu pekerjaan rumah Justin Justin bahagia mempunyai orang tua yang sayang padanya Nah, menurut kalian, apa sih pengertian H? H adalah sesuatu yang harus diterima setiap orang Berikut ini merupakan contoh-contoh H Di rumah, mendapatkan kasih sayang orang tua, makanan dan juga pendidikan Di sekolah, memperoleh bimbingan guru, menggunakan fasilitas sekolah dan berteman dengan siapa saja Di masyarakat, bermain dengan nyaman dan aman Perlindungan, beribadah sesuai agama dan kepercayaannya Kemudian, apa sih yang dimasuk dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab Jadi, jika kalian sudah memperoleh hak kalian, kalian harus melakukan kewajiban kalian Berikut ini contoh-contoh kewajiban di sekitar kita Di rumah, mematuhi peraturan dan perintah orang tua Membantu orang tua Di sekolah, mematuhi aturan sekolah Belajar dengan sungguh-sungguh Di masyarakat, menghormati orang lain Mematuhi norma yang berlaku Berikut ini, hak dan kewajiban pada cerita tentang Justin Hak Justin mempunyai hak diberikan kasih sayang, makanan, dan juga pendidikan Hak Pak Janaka dan Pumelati adalah dibantu oleh Justin Kemudian, kewajiban Kewajiban Justin membantu orang tua dan mematuhi aturan Sedangkan, kewajiban Pak Janaka dan Pumelati adalah memberikan kasih sayang, makanan, pakaian, dan juga pendidikan Tugas minggu ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Selamat menikmati